Dengan kekayaan alam yang begitu melimpah Indonesia pernah menjadi tanah perebutan oleh Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang Bahkan oleh Belanda, Indonesia dijajah selama lebih dari 3,5 abad Tidak sedikit negara yang perlu berjuang untuk lepas dari penjajahan Tapi ternyata guys, di dunia ini ada beberapa negara yang tidak pernah dijajah sama sekali oleh negara lain Negara mana aja sih guys? Untuk menambah wawasan kita, berikut 10 negara yang tidak pernah dijajah negara lain Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya Happy watching! Pertama, Negara Jepang Negara Jepang masuk dalam salah satu negara yang terhindar dari penjajahan Malahan, negeri matahari terbit tersebut berani memborbardir kekuatan barat pada era Perang Dunia II Jepang menjadi salah satu negara di Asia Timur yang tidak pernah merasakan dijajah oleh bangsa Eropa Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan Jepang yang dipimpin oleh seorang kaisar Yang memerintahkan untuk memplokade seluruh akses masuk Sehingga Jepang menjadi negara terisolir di dunia di masa penjajahan Kedua, Negara Thailand Thailand merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah Hal itu dikarenakan pemerintah Thailand sudah membuka diri terhadap negara-negara asing Dan di sisi lain, Thailand memiliki tanah yang tidak subur Sehingga para penjajah tidak tertarik dengan negara ini Thailand memiliki sebuah sistem suksesi yang sangat baik pada abad ke-19 Pada Perang Dunia II, Thailand membantu Jepang melawan sekutu Tetapi setelah perang selesai, Thailand memutuskan untuk bersekutu dengan Amerika Serikat Ketiga, Arab Saudi Negara yang terkenal sebagai tempat berkembangnya agama Islam ini ternyata tidak mengalami penjajahan bangsa lain Hal itu dikarenakan negara ini sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun tandus Kontur tanah yang gersang dan berpasir serta iklim yang panas menjadi alasan mengapa negara ini tidak menjadi pilihan untuk dijajah Kedua, meskipun sering terjadi perpecahan atau konflik saudara Masyarakat Arab Saudi akan mudah melakukan perdamaian antar saudara Sehingga akan sangat sulit untuk memecah belah masyarakatnya Negara yang terletak di kawasan benua Afrika ini merupakan negara dengan populasi terbesar kedua di Afrika Fakta lainnya adalah negara satu ini tidak pernah merasakan kejamnya masa penjajahan Ketika bangsa Eropa menjajah benua Afrika dari tahun 1880-1914 Sekitar 90% benua Afrika telah dikuasai oleh Eropa Namun Ethiopia tetap mampu mempertahankan kedaulatannya penuh Kelima Negara Nepal Nepal termasuk salah satu negara di Asia yang tidak dijajah Negara yang didirikan pada tanggal 21 Desember 1768 ini berbatasan langsung dengan China di utara dan India di timur Negara yang terkenal akan keindahan Gunung Efres ini tidak memiliki hari kemerdekaan Sejak tanggal 25 September 1768 Nepal sudah berdiri sendiri menjadi kerajaan Hingga pada tanggal 28 Mei 2008 resmi menjadi negara republik Alasan Nepal tidak dijajah karena negara ini mendapat perlindungan dari negara Inggris Keenam Negara Denmark Salah satu negara kecil di Eropa ini bukanlah negara yang kaya akan sumber daya alam Hal itulah yang menjadi alasan negara satu ini tidak tersentuh oleh penjajah Justru sebaliknya guys Denmark sempat menjadi negara yang menguasai beberapa negara di Eropa Ketujuh Negara Turki Sebenarnya bangsa Turki bukanlah bangsa asli yang mendiami daratan Turki Bermula pada abad ke-11 Kemenangan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium di pertempuran Mansikert mengawali menyebarnya bangsa, bahasa, dan agama muslim di tanah Turki Pada Perang Dunia II, Turki menjadi negara netral hingga akhirnya menjadi anggota PBB pada tanggal 26 Juni 1945 Delapan Negara Liberia Liberia merupakan negara yang berlokasi di Atlantik Tepatnya di bagian selatan Afrika Barat Liberia awalnya didirikan oleh warga negara Amerika Serikat yang waktu itu menjadi koloni bagi mantan budak Afrika Amerika Maka gak heran guys kalau Liberia menjadi salah satu negara di Afrika yang tidak pernah merasakan penjajahan 9 Negara Butan Butan termasuk salah satu negara yang sulit berkembang karena daerahnya yang cukup terisolir Negara ini terletak di dekat Gunung Himalaya yang otomatis menjadikannya daerah yang sulit untuk diserang Sepanjang tahun 1772 sampai 1774, pasukan Inggris mencoba untuk menyerang dan mengendalikan beberapa wilayah di Butan Namun berakhir damai dengan negosiasi dan pembayaran 5 ekor kuda 10 Negara Islandia Islandia dulunya adalah negeri yang tidak berpenduduk Namun pada awal abad ke-9 Masehi datang sekumpulan pendeta asal Irlandia yang menempati wilayah tersebut Kemudian bangsa Viking menyusul menempati kawasan Islandia Pada tahun 930 Masehi negara ini membuat sebuah konstitusi mereka yang disebut Alting Yaitu sebuah parlemen yang berpusat di kota Ping Velira Itulah guys 10 negara yang tidak pernah dijajah negara lain Kalau kamu ada info menarik lainnya kamu boleh share di kolom komen Semoga info ini bermanfaat dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya